Oke, welcome back to JTP. JET-nya kita semua selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman JTP dimanapun berada, stay at home ya, wajib sekali apalagi di kalah corona seperti ini yang belum kita tahu kapan berhentinya corona teman-teman ya. Oke teman-teman JTP, hari ini JTP bakal berbagi bagaimana cara mengatur iklan di Youtube. Ini spesial buat teman-teman JTP yang udah diterima monetisasi oleh Youtube. Seperti apa caranya? Ini dia. Yang pertama, teman-teman buka Youtube Studio. Selanjutnya, teman-teman JTP, pilih satu video atau semua video boleh, tapi memakan waktu. Ini gue contoh satu video teman-teman JTP ya. Gue contohin di video pertarungan akhir di Tokyo bagian 1. Ini video baru banget gue upload teman-teman JTP. Kita klik menu analitik. Oke. Lalu kita klik menu editor. Nah. Nah. Di menu editor ini teman-teman JTP, dimanapun teman-teman berada, ada 4 menu yang diberikan Youtube. Yang pertama adalah menu video. Ini gunanya untuk cut, meng-cut, atau video-video kita yang ingin kita cut atau ingin kita kurangi durasinya. Terlebih lagi kalau teman-teman JTP yang mungkin terkena kelemah cipta. Bisa banget mengedit videonya tanpa harus menghapus ya teman-teman JTPnya. Cukup gunain menu video. Terus yang kedua adalah menu suara, audio. Ini adalah teman-teman JTP, menu yang kalau teman-teman JTP terkena kelemah khusus di suara teman-teman JTP. Cukup teman-teman JTP menggunakan menu audio. Nah. Yang ketiga adalah menu jeda iklan. Nah. Ini menu spesial sebenarnya yang tampil dan diberikan Youtube setelah teman-teman JTP melakukan monetisasi. Dan yang terakhir adalah menu layar akhir. Biasalah ya. Kalau layar akhir kita ingin ada video kita selanjutnya, itu bisa. Menggunakan di layar akhir ya. Nah. Yang kita bahas teman-teman JTP, ini adalah menu jeda iklan atau menu jeda monetize. Kita klik teman-teman JTP. Contohnya gue mau edit di video gue ya. Nah. Kan gue mau iklan nih. Gue taruhin di sini iklan satu nih. Misalnya di sini nih. Gue taruhin di satu iklan ya. Tuh. Nih. Gue jeda iklan. Satu. Nah. Spesial. Gue pengen lebih dari satu iklan teman-teman JTP. Gue tambahin di sini. Coba iklan. Kurang. Sepertinya kurang. Langsung kita tambah teman-teman JTP. Tiga iklan di sini. Tiga. Yang keempat. Pengen empat iklan dalam pemutaran. Bisa. Empat iklan. Iklan kelima di sini deh. Boleh. Kita lanjut. Iklan kelima. Iklan ke enam di sini ya, Bas Bro. Oke. Tambah. Gas. Iklan ke tujuh di sini teman-teman JTP. Mantap. Nah. Jadi nanti teman-teman di video gue ini bakal ada tujuh spes yang gue beritahu ke YouTube siap dipasang iklan. Jadi kalau teman-teman ngeliat video orang ini banyak banget kuning-kuningnya gitu loh. Di setiap ini ada kuning-kuningnya. Itu adalah iklan yang diatur teman-teman. Jadi kalau sudah gini. Jadi di video gue ini ada enam iklan selama video pemutaran teman-teman. Dan syaratnya cuma satu teman-teman. Teman-teman harus memiliki durasi video yang lebih dari 10 menit. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh spes iklan. Nah. Ini apa, Bas Bro? Ini adalah iklan di akhir video. Ini otomatis teman-teman diberikan oleh YouTube setelah kita mengatur di menu-menu tes. Seperti apa? Nanti juga gue ajarin di sini ya. Kalau seperti ini teman-teman. Dan langsung deh kita simpan. Sat. Nah. Sudah disimpan. Sabar ya teman-teman. Ini prosesnya bisa 1x24 jam, 2x24 jam. Tergantung YouTube. Ingin menaruh spes iklan di video yang udah kamu berikan spesnya. Yang tujuh spes lah ya. Terus teman-teman. Jangan lupa juga setelah kita mengatur iklan sendiri seperti ini. Kita wajib klik menu-menu monetisasi. Di video tersebut. Nih. Dimonetisasi wajib banget teman-teman harus aktif ya. Nggak boleh non-aktif. Kalau non-aktif berarti video teman-teman gak ada iklan. Nih. Jenis iklan teman-teman. Jenis iklan yang pertama itu iklan display. Ini iklan ketika kita mulai. Nah iklan ini otomatis diberikan YouTube. Ketika kita udah monetisasi. Dan video kita aktif. Ini otomatis teman-teman gak bisa dihilangin. Nah yang kedua itu iklan overlay. Jadi ada kayak iklan kotak kecil tuh ya. Kalau di video teman-teman tuh ada kotak kecil. Itu adalah iklan overlay ya. Nah ini iklan bersponsor teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video teman-teman tuh ada yang di kanan gitu ya. Ini iklan bersponsor. Nah inilah yang tadi kita atur teman-teman. Iklan video yang dapat dilewati tadi ya. Jadi perskip tadi. Itu adalah iklan video yang dapat dilewati. Dan iklan video yang tidak dapat dilewati. Ini teman-teman. Kita itu langsung saja lima-limanya kita checklist. Tidak perlu cuma iklan display terus iklan overlay, kartu bersponsor, iklan video yang dapat dilewati, iklan video yang tidak dapat dilewati. Lo hilangin. Tidak perlu. Ini penting sekali. Karena nanti YouTube sendiri teman-teman yang ngempatin iklannya di overlay, kartu bersponsor, iklan video yang dapat dilewati, iklan video yang tidak dapat dilewati. Kalau teman-teman pengen evident nanti teman-teman lihat channel gue ya. Channel Jet News. Nah, lokasi iklan video teman-teman. Ini juga di checklist semua. Jangan, enggak. Kita checklist. Checklist semua pokoknya. Sebelum video. Selama video difutar. Dan setelah video. Gunanya apa mas bro? Kalau iklan sebelum video ini adalah iklan ketika lo mau mulai teman-teman. Jadi ketika YouTube lo, channel lo, dan video lo yang mau lo upload. Sebelum orang-orang nonton video lo itu iklan dulu deh. Itu namanya iklan sebelum dimulai. Wajib lo checklist. Kalau lo enggak checklist, enggak ada iklan loh. Jadi orang nonton video ya langsung nonton tanpa ada iklan pembuka lah ya. Nah, iklan selama video diputar yang tadi teman-teman. Yang iklan video yang dapat dilewati yang tadi kita atur. Biar tampil iklan itu, wajib teman-teman. Teman-teman klik lokasi iklan video selama video diputar. Jadi kan tempatkan secara manual. Kalau kita klik yang tadi. Nah, sama kan? Oke. Kalau sudah. Oke. Kita balik sebentar. Balik ke monitorisasi lagi. Nah, tadi ya. Sama ya. Sesuai dengan yang gue bilang pertama tadi ya. Nah, iklan setelah video ini apa sih mas bro? Jadi teman-teman JTP, iklan setelah video ini adalah iklan yang di akhir video kita. Jadi misalnya ada spesies. Video kita mau berakhir nih. Iklan ending, penutup. Mantap teman-teman JTP. Jadi kalau teman-teman JTP enggak klik, enggak teman-teman JTP aktifin. Maka enggak ada iklan di akhir video teman-teman JTP. Jadi kita memang sedikit maru teman-teman JTP di sini. Semuanya kita harus checklist. Mantap teman-teman JTP ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke video channel. Nah, terakhir teman-teman JTP. Jangan lupa semua video yang udah teman-teman JTP upload. Wajib aktif semua ya. Gue ini aktif semua ya. Aktif semua ini. Sampai dua slash gue ini ya. Aktif semua. Biar video-video lama kita yang udah kita upload sebelum monetest pun. Bakal dapet iklan dari YouTube. Gitu ya teman-teman JTP. Cara mengatur iklan yang baik dan benar serta mantap di YouTube. Oke? Teman-teman JTP. Itulah yang bisa JTP hadirkan lah ya. Teman-teman JTP dimanapun berada. Jangan lupa upload. Nah, jangan lupa upload. Comment. Mantap. Sukai JTP. JT News. JT News. JTP. Sayang Anda semua. Sampai jumpa. 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 sub indo by broth3rmax